Bayangkan setiap orang mendapatkan pangan dan gizi yang cukup. Bayangkan setiap perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang sama. Bayangkan kekayaan alam Indonesia terjaga hingga cukup untuk anak cucu kita. Bayangkan kita bangsa yang cerdas memiliki sumber daya yang terdidik. Bayangkan setiap orang hidup sejahtera. Kemiskinan adalah salah satu masalah kemanusiaan terbesar. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa-bangsa di muka bumi ini. Oleh karena itulah, pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB menandatangani deklarasi milenium yang menetapkan delapan tujuan pembangunan milenium yang harus mampu dicapai pada tahun 2015. Salah satunya adalah menurunkan angka kemiskinan global sebesar 7,5%. Sejak tahun 2000, pemerintah terus berusaha mendorong percepatan tercapainya target MDGs di Indonesia. Melakukan perubahan standar pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun. Mengalokasikan anggaran belanja negara untuk pendidikan sebesar 20%. Menekan angka kematian bayi hanya menjadi 34 dari 68 kasus per seribu kelahiran. Menekan angka kasus malaria dari 4,68 hanya menjadi 1,85 kasus per seribu populasi. Meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat. Semua upaya pemerintah ini telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga 13,33%. Mencapai target MDGs berarti mencapai kondisi ideal yang artinya kesejahteraan tercapai. Kita dapat memulai langkah kecil dalam keluarga. Membangun keluarga yang saling memahami dan bekerjasama. Memperhatikan kesehatan untuk dapat melahirkan generasi penerus yang sehat. Mendapatkan asupan nutrisi seimbang. Memperoleh pendidikan yang baik hingga jenjang yang tinggi. Berpikir kreatif sehingga mampu mewujudkan mimpi kita. Membuat terobosan demi perubahan yang lebih baik di lingkungan sekitar. Menjadi manusia-manusia Indonesia yang mampu mewujudkan Indonesia baru. Ketika kita dapat saling memahami dan bekerjasama. Memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan. Memastikan proses kelahiran berjalan dengan baik. Memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang seimbang. Dan memperoleh kesempatan belajar hingga jenjang yang tinggi. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Kita adalah pencerah Nusantara untuk mewujudkan Indonesia baru. Bayangkan jika ada banyak pencerah Nusantara melakukan inisiatif ini hingga di seluruh pelosok Indonesia. Sekarang saatnya kita beraksi. Sekarang saatnya kita berjuang. Sekarang saatnya kita membawa perubahan menuju Indonesia baru. Nusantara untuk Indonesia baru. Terima kasih. 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 Terima kasih.